PELATIH MADURA UNITED MERASA TERTEKAN SEAT DERBY SURAMADU PELATIH MADURA UNITED FABIO AROHOLE FUNDES mengaku tertekan saat laga persebaya versus Madura United. Ia menyebut tekanan bukan hanya datang dari pemain dan pelatih, namun datang juga dari fans persebaya. Dukungan total bonek di laga persebaya versus Madura United akan menjadi tekanan tersendiri bagi timnya sepanjang laga. Kami bakal main lawan 12 bukan 11 karena supporter persebaya luar biasa, dan itu seperti pemain ke-12. Saya tahu tentang bonek, luar biasa dukung tim setiap waktu, di setiap situasi mereka sangat bergairah. Jika tim sedang baik, mereka dukung. Dan saat tim tidak baik, mereka tetap mendukung. Tambahnya. Saking berisiknya bonek sepanjang laga, Fabio bahkan menyebut bonek yang hadir seperti ratusan ribu orang. Namun di luar besarnya tekanan bonek yang akan diterimanya sore nanti, latih asal berhasil itu menyebut ada tekanan yang jauh lebih dalam yang akan ia terima. Saya tahu tekanan itu datang dari diri sendiri dan luar sekitar. Kami harus siap untuk apapun itu. Berapa banyak yang melihatnya langsung, banyak lagi yang melihat pertandingan ini di TV. Keluarga ku juga melihatnya di Brazil. Percayalah, aku memiliki banyak tekanan dari keluarga ku daripada lawan. Tekanan dari keluarga ku lebih dalam dari bonek. Ungkasnya. Kami harus siap untuk apapun itu. Terima kasih telah menonton!